Intro Oke Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama saya Dwight Zero Dan kali ini kita akan bermain lagi Landranger Dan disini saya akan memberitahukan ke kalian bagaimana caranya mendapatkan Dr. Leonard Terus juga Super Leonard Ultra Leonard dan juga Hyper Leonard Tapi sebelum itu saya mau kasih tau dulu ke kalian Apa aja fungsinya dari masing-masing yang sudah saya sebutin tadi ya Oke jadi disini kalau kalian ke filter terus kalian ke special Itu bakal ada yang namanya dari Leonard-Leonard yang kayak gini ya Ini bisa kalian dapetin banyak caranya Dan kalau misalkan kalian masukin ke dalam tim itu gak bisa Karena disini kalau misalkan kalian lihat Ini untuk si Super Leonard itu untuk Max Level Up Ranger Sedangkan kalau untuk yang Dr. Leonard itu juga sebagai XP Ranger XP Up saja ya tapi untuk Max Level dia gak bisa dinaikin untuk dari Dr. Leonard Dan ada dua lagi tapi ini kebetulan saya sudah pakai ya kemarin ya Jadi gak bisa saya kasih tau tapi fungsinya kurang lebih sama kayak yang si ini Super Leonard ya dan disini ada masing-masing bintangnya Nah ini kita bahas dulu dari Dr. Leonard ya biar kalian ngerti aja untuk yang masing-masing kegunaannya ya Kalau dari Dr. Leonard Dr. Leonard ini dia hanya untuk menambah XP saja ya Contoh disini kita akan naikin Ranger deh ya Kita akan naikin Ranger contohnya yang bintang 8 Contoh Erwin deh Nih kita Erwin kita naikin Nah Erwin ini bisa kita naikin pakai Dr. Leonard ataupun juga Ranger-Ranger lain ya Sebenernya kalau untuk fungsinya Dr. Leonard ini ya pengganti Ranger lain yang bisa kalian combine ya Contohnya ini gak mesti bintangnya sama Erwin saya sudah bintang 8 Ultra disini Nih kita naikin Nah ini bisa ya Tapi kalau misalkan dia di XP-nya di up pakai Super Leonard Itu dia gak bisa Karena untuk si Erwin yang udah Ultra itu harus dinaikin untuk max levelnya pakai Ultra Leonard ya Jadi ini untuk yang naikin XP hanya bisa kalian gunakan pakai dari si Dr. Leonard Pokoknya Dr. Leonard ini dia fungsinya hanya nambah XP-nya saja ya Jadi mau bintang 1 pun atau bintang 2 deh Ada gak ya? Oh gak ada Bintang 2 Nah ini bintang 2 pun Ini kalau kalian naikin levelnya pakai Dr. Leonard itu bisa ya Jadi ini kita pakai Dr. Leonard Nah ini bisa Tapi kalau misalkan kita naikin pakai Super Leonard itu gak bisa Karena Super Leonard fungsinya untuk menambah dari max level Ranger Contohnya kita akan naikin salah satu mungkin Ranger bintang 8 Kita naikin kita naikin siapa yang belum saya naikin ya Sion coba Sion ya Ini kita naikin Sionnya dulu Nah ini Sion ini kalau misalkan kita filter ke special Nah ini dia bisa dinaikin pakai ini Nah ini dia bisa dinaikin pakai ini pastinya Dr. Leonard Dan harus kalau misalkan max levelnya Ini max levelnya kan plus 1 ya Kan harus berarti punya 4 Dup kan untuk Sionnya ya Nah ini harus kalian tambahin sama yang namanya 4 Super Leonard atau 4 Dup Sion Dan Super Leonardnya pun harus sama bintangnya Kalau misalkan bintangnya cuma bintang 7 kayak gini dia gak bakal mau Nah jadi harus bintang yang sama Yang ada 3 sama ada sayapnya itu bintang 8 ya Jadi ya bilang ya Nah ini bintang 8 nih bisa dinaikin sama si Super Leonard nih jadinya ya Ini kita coba combine aja Nah otomatis dari max levelnya Sion bakal nambah nih nanti Nih jadi Sionnya sekarang udah plus ini plus 2 berarti ya Kita lihat dulu tadi Sion Bintang 3 Normal Ranger Sion Nah Sionnya berarti udah nambah XP nambah dan juga ini dia untuk max levelnya udah nambah juga jadi plus 2 ya Jadi itu untuk kegunaannya dari Super Leonard Sebenernya ada juga Ultra Leonard maupun juga Hyper Leonard Dan masing-masing kegunaannya itu kalau misalkan kalian sudah evolve Contohnya kayak si ini Si Meliodas ya Meliodas ini gak bisa di evolve lagi untuk max levelnya Ini max levelnya kan 2 lagi saya full ya Ini gak bisa digunakan untuk max levelnya dengan menggunakan ini Dengan Super Leonard bintang 8 Padahal kan bintangnya sama ya Tapi dia bukan yang Ultra Leonard Jadi dia gak bisa Jadi harus Ultra Leonard yang bintang 8 baru kalian bisa naikin si ini Si Meliodasnya Dan sama juga kalau misalkan dia dipake dengan Hyper Leonard bintang 8 Dia gak mau juga Jadi otomatis ini kalian harus butuh yang namanya Ultra Leonard Sedangkan kalau misalkan si Levi Ini Levi ini kan masih 140 Ini saya naikin juga pake Super Leonard Dia gak bisa Dia harus pake Hyper Leonard Dan kalau misalkan ada Ultra Leonard Dia gak bisa juga jadi dinaikin untuk max levelnya ya Oke jadi itu untuk kegunaan masing-masing dari Dr. Leonard, Super Leonard, Ultra Leonard maupun juga Hyper Leonard Sekarang kita akan lanjut ke cara mendapatinnya ya Oke lanjut cara mendapatin ya Gimana cara mendapatinnya Banyak caranya ya pastinya ya Ini yang pertama kalau misalkan dari lab Ini kalau dari lab ini kalian bisa langsung ke secret lab Terus ini ada free ya Ini kalau misalkan kalian liat free nya Ini kalian bisa refresh-refresh daily Nah ini kadang ada Super Leonard juga disini Ada bisa Ultra Leonard juga Maupun juga ada dokter Dokter Leonard biasanya juga ada sih biasanya disini Dan disini untuk gem Nah ini gem ini bisa juga kalian pake ya Ini cuma sayang sih Kalau cuma nyari dokter Leonard bintang 8 gitu ya Memang SP nya tebal Cuma kalau misalkan kalian bisa farming di main stage pake ini sendiri Juga bisa ya Pake Ranger-Ranger yang kalian gabungin Untuk nambahin XP nya Ranger Gak perlu pake dokter Leonard kok Oke lanjut lagi kita akan ke menu yang sebelahnya Disini ada di guild ya Untuk di guild sendiri Kalian bisa dapetin Untuk dari Super Leonard maupun juga Ultra maupun Hyper Itu dari Swap Shop disini Nah kalau di Swap Shop di guild Itu dia ada bintang 8 Hyper Leonard Yang bisa kalian dapetin itu 1 per bulannya Dan juga sama untuk yang Ultra Leonard nya 1 juga per bulannya Tapi pake dari 60 guild ini ya Guild Star nya nih Sama dari ini Dari gem yang bisa kalian dapetin dari PvP Sama main guild play ini ya Oke ini guild medal nih Jadi 60 guild medal sama 500 dari gem nya Kalau untuk Hyper Leonard Sedangkan kalau yang untuk Ultra Leonard ini 30 guild medal dan 350 ribu dari gem nya sendiri Jadi ya worth it sih ini kalau misalkan kalian per bulan bisa dapet ya Dan disini untuk gem yang disini ini gem yang untuk PvP biasa Ini kalian bisa dapetin Super Leonard bintang 8 dengan harga 160 jam Dan 160 ribu maksudnya 160 ribu jam Dan yang bintang 7 Super Leonard nya ini kalian bisa dapetin dengan harga 38 ribu Bisa kalian tukar terus ini untuk yang ini ya Tapi kalau misalkan yang bintang 8 Super Leonard itu dia hanya 1 minggu sekali saja Oke lanjut lagi ke menu selanjutnya yaitu ada disini Nah ini event stage Oh iya ini sebelum kelupaan ya Ini di attendance event juga Ini perharinya kalian bisa login ya Nanti di hari ke 14 ke 21 sama 28 itu kalian bisa dapetin Leonard Leonard ya Contohnya di 14 itu kalian bisa dapetin Leonard bintang 7 Super Leonard ya Dan di hari ke 21 bisa dapet bintang 8 Super Leonard dan juga di hari ke 28 itu kalian bisa dapetin Ultra Leonard yang bintang 8 Selanjutnya di event stage ya Dimana untuk event stage sendiri ini dia stage tertentu ya Karena dia berperiode misalkan ini dia tanggal 21 Januari sampai tanggal 21 Februari Nanti untuk event selanjutnya saya masih belum tau nanti tanggal berapa ya Dan disini kalian bisa dapetin juga Super Leonard maupun juga Ultra Leonard ya Kalau nggak salah disini nggak bisa dapetin ini nih Hyper nih ya Dan kalian bisa lihat sendiri ini di poin-poin tertentu kalian bakal dapet hadiah yang banyak banget pastinya Kalian bisa dapetin Erwin banyak banget disini Dan juga di poin ke 500 ribu ini kalian bisa dapetin 7 Star Super Leonard Terus di poin ke 1 juta ini kalian bisa dapetin 2 7 Star Super Leonardnya Terus di poin ke 2 juta Waduh gila ini kalian harus no life banget ini ya main event stage nya ini ya Kalian bisa dapetin 8 Star Super Leonard di poin 2 juta Terus di poin ke 5 juta kalian bisa dapetin 8 Star Ultra Leonard Dan di poin ke 10 juta ini kalian juga bisa mendapetin 1 8 Star Ultra Leonard ya Dan dari rank reward disini kalian juga bisa dapetin banyak Leonard ya Terutama disini Super Leonard kalian bisa lihat di ranking saya yang di ranking 38.000 Ini waduh udah mau mau turun dari 40.000 ini ya Ini bisa dapetin 1 Super Leonard ya yang bintang 8 ya Kalau misalkan kalian berhasil nih masuk sekitar mungkin di 10 besar Ini nggak dapet Ultra Leonard ya Sampai 100 besar ini kalian nggak dapet Ultra Leonard Tapi di ranking ke 101 sampai ke sekitar 10.000 Itu kalian bisa dapetin Ultra Leonard ya Tapi disini yang paling banyak adalah yang 101 sampai 500 bisa dapet 3 Ultra Leonard Oke Selanjutnya disini ada di main stage ya Oke kalau di main stage sendiri sih Ini kalian paling bisa dapetin ini ya Si dokter Leonard contohnya di stage terakhir ini ya Ini stage terakhir kalian bisa dapetin bintang 8 dokter Leonard Pokoknya agak di stage-stage yang dekat-dekat stage boss itu Misalnya bisa dapetin ini si dokter Leonard nih ya bintang 8 juga Coba kita ke ini ya ke stage 100 terus ke sini 107 nah ya bintang 3 nih ya si dokter Leonardnya ya Oke dan kalau misalkan kalian ke heart Itu di heart juga bisa dapetin contohnya di yang stage 6 ini Ini kalian bisa dapetin Ultra Leonard bintang 8 ya Cuma ini belum saya clear Jadi masih belum dapet Dan saya masih gak tau nanti di depannya ini bakal Ultra Leonard lagi kah Atau mungkin Super Leonard lagi saya gak tau ya Jadi masih belum nyampe yang stage terakhir juga untuk yang heartnya Masih farming potential juga nih ya Oke lanjut lagi disini Selain dari main stage maupun juga yang lainnya tadi Ini gacha yang pastinya ya Jadi game ini ya fondasinya ya dari gacha memang sebenernya Dan ini kalian bisa dapetin dari yang banner-banner kayak gini Kesempatannya tapi memang agak kecil karena kalian bisa dilihat disini ya Ini di 8 star Super Leonard ini bisa didapetin juga Jadi sampai dari bintang 7 nih berarti ya Jadi 7 star Super Leonard, 7 star Ultra Leonard, 8 star Super Leonard sama 8 star Ultra Leonard Yang hyper gak bisa kalian dapetin disini pastinya Oke dan ini juga ada gacha point Nah ini dimana gacha point ini kalian bisa dapetin random Ini antara Ultra Leonard maupun juga si Super Leonard ya dari bintang 7 sampai bintang 8 Dan ada special Leonard juga ini 300 rubi kalian bisa dapetin Ya guaranteed ya random ya Ini ya 8 star pokoknya dari Ultra Leonard, hyper Leonard maupun juga si Super Leonardnya ini sendiri Dan ini ya agak mahal sih ya 300 rubi Kalian bisa dapet 2 bintang 8 dan gak pasti yang hyper lagi ya Oke dan disini ini kalian bisa dapetin Super Leonard tapi yang dari bintang 4 sampai bintang 7 saja ya Ini paling juga kalian bisa dapetin yang Super Leonard, Super Leonard yang bintang 7 ke bawah pastinya ya Dan ini dari gear gak ada ya Gear yang ini gak bisa dapetin Super Leonard Oke disini saya akan kasih lihat ke kalian ya Untuk gacha yang bisa dapet langsung Ultra Leonard ataupun juga si Super Leonard ya Jadi dia random dari bintang 7 sampai bintang 8 5 plus 1 hanya menghabiskan 100 GP Nah GP ini kalian dapetin dari gacha pake rubi ya Mau gacha gear ataupun juga gacha ranger Nanti kalian bisa dapet GP per masing-masing gachanya ya Mau yang satuan ataupun juga yang multi Langsung aja kita akan coba gacha disini 5 plus 1 apakah saya bisa dapet Ultra Leonard disini Lumayan banget ya kalo bisa dapet Ultra Leonard Yang bintang 8 terutama ya Oke yuk Bintang 7 tapi sayang banget Yuk Bintang 7 lagi Aduh bintang 7 lagi mana nih yang Ultra bintang 8 nih Oke yang 8 star yang Super Leonard ya Bintang 7 dan yang terakhir Gak dapet yang bintang 8 ya ini ya Oke ini dia yang kita dapetin ya Terus lanjut lagi kita ke sini special stage Nah di special stage ini kalo misalkan di hari Senin sampe Jumat Itu gak ada kalian bisa dapetin Super Leonard maupun juga Ultra Leonard ya Tapi kalo misalkan di hari Sabtu sama Minggu Itu ada stage tertentu Nanti dia disampingnya kolaborasi ini Misalnya disini nanti saya tampilkan aja untuk videonya ya Itu kalian bisa dapetin dari Super Leonard maupun juga dari Ultra Leonard Dan masing-masing stage itu dia dari difficulty nya berbeda juga hadiahnya Jadi semakin susah stage nya itu semakin tinggi kalian bisa dapetin Leonard yang bintangnya tinggi pastinya ya Dan disini di menu terakhir ini di Infinity Tower Disinilah kalian ya farming Hyper Leonard yang paling guarantee ya Jadi disini kalo kalian liat dari reward nya Ini banyak banget kalian bisa dapetin coin terutama Coin, gear Terus bahan material evolve juga Gear lagi Feeder, special feeder disini Floor 20 itu kalian bisa dapet special feeder Feeder juga yang lain yang kuning Biasa Dan kalo misalkan kalian liat lagi Nah ini Di floor ke 39 bisa dapet Leonard bintang 7 Super Leonard ya Bisa dapet yang bintang 6 juga Terus di floor ke 48 pastinya Ini bisa dapet 8 star Super Leonard 1 Dan bisa dapet 7 star Super Leonard 1 Dan juga di floor ke 49 itu 8 star Ultra Leonard bisa dapet 1 Dan 7 star Super Leonard bisa dapet 1 Di floor 50 Hyper Leonard yang bintang 8 kalian bisa dapetin sama yang Super Leonard bintang 7 Dan disini di shop juga kalian bisa dapetin ini ya Si Leonard-Leonard tersebut contohnya di package gini Ini kalian bisa beli 65 ribu Jadi disini nanti ada misinya Dimana ini bisa dapetin Dr. Leonard bintang 8 Ini Dr. Leonard juga bintang 8 Ini ada Ini bintang berapa ini? Ini kayaknya bintang 8 juga nih untuk Super Leonardnya ya Ini juga Dan bisa dapetin Ultra Leonard nanti kalo misalkan login itu ya Dan kalo misalkan di akun-akun baru kayaknya juga ada misi-misi yang bisa dapetin mereka ini ya Jadi kalo misalkan di akun baru saya kurang tau Mungkin kalian bisa kasih tau aja nanti di kolom komentar ya Oke kesimpulan untuk video kali ini Jadi untuk Leonard-Leonard yang bisa kalian dapetin Untuk naikin XP Ranger maupun juga dari max levelnya Ranger Itu ada 4 ya Yang pertama ada Dr. Leonard itu fungsinya sebagai naikin levelnya Ranger saja Tapi gak naikin max levelnya Terus ada Super Leonard itu buat naikin dari max level normal Ranger Terus kalo yang ketiga itu ada Ultra Leonard naikin max levelnya sama ini juga sih ya Dari XP nya Ultra Ranger Dan yang keempat itu ada Hyper Leonard yang bisa naikin XP maupun juga max level dari Hyper Ranger ya Dan disini untuk Dr. Leonard sama Super Leonard yang paling gampang didapetin Kalo Ultra Leonard itu ya medium lah ya Kesulitannya untuk kalian farming ya Dan juga yang paling susah dicari itu adalah Hyper Leonard ya Makanya disini Melioda saya kenapa belum Hyper nih bang Ini karena Hyper Leonard itu susah Jadi kalo misalkan kalian sudah jadikan Hyper Itu kalo misalkan dinaikin levelnya max levelnya terutama Itu harus pake Hyper Leonard Makanya disini saya jadikan dulu 240 baru habis itu saya jadikan ke Hyper nantinya ya Di 240 nih Karena sisa 2 kali lagi max levelnya Ini bisa Melioda saya bisa nyampe 240 untuk levelnya Makanya disini lebih baik kalo misalkan kalian pengen max level untuk Ranger yang kalian ya istilahnya kayak GG banget Kayak Melioda segini ini diusahakan di Ultra saja dulu Karena Ultra Ranger itu lebih gampang dinaikinnya daripada Hyper Ranger ya Karena membutuhkan Hyper Leonard juga pastinya Ini contohnya si Levi ini Ini dia udah Hyper Ranger ya Nah tapi kalo misalkan saya naikin ini susah banget Karena naikinnya harus pake si Hyper Leonard Makanya nanti kalo misalkan kedepannya ini si Levi ternyata GG banget ini di tim saya Ini mau gak mau saya harus ubah dulu Kita switch aja nanti ke Ultra Pastinya ini membutuhkan ya dari material-material buat kalian ubah lagi ya Kita ke switch ke Ultra Evolve lagi nih ya Oke mungkin segitu aja untuk tips maupun juga dari cara mendapatkan Leonard-Leonard tersebut ya Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton Jika kalian suka langsung aja ditinggalkan like Subscribe juga untuk video lain Ranger lainnya Dan jangan lupa di-share ke teman kalian Kalo disini saya udah ada ngasih tau ya beberapa tips maupun juga cara mendapatin dari Leonard-Leonard tersebut ya Kalo begitu terima kasih banyak Sampai jumpa Dadah 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 Wabang